Orang ini ya, itu adalah public enemy, dia itu musuhnya banyak banget. Halo... Oh... Aku tau ini, eh, ini Coki sepolong. Coki malah dulu. Bang Coki, kan gede. Nah... Kakak yang ngobri agama ya? Oh, aku ini... Kakak yang narkoba bukan sih? Pokoknya udah ada beberapa pilihan tema. Ini tema yang akan Coki bahas nantinya. Waktunya nonton, bocah bocah kosong. Saya ambil alih. Dilarang menonton tayangan ini, bagi anda yang tidak subscribe. Jika tetap menonton, channel ini akan saya hack kembali. Makanya, buruan subscribe ya. Karena subscribe itu S-U-B-S-C-R-I-B-E. Ingat, acara ini tidak bermaksud menjatuhkan seseorang, ataupun menjatuhkan instansi, apalagi menyebarkan ujian kebencian. Ambil positifnya, dan salah satu yang positifnya adalah... ...dan didukung oleh... ...terima kasih dan selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini bukan satu-satunya program di bumi dan juga langis yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk diisi. Ini dia, Bocah-bocah kosong! Di Bocah-bocah kosong, di Bocah-bocah kosong, ada keti. Atau medan juga piang, semua kosong. Kosong? Masa gitu, Bang? Bagus loh, bumper kalian bagus loh. Bocah-bocah kosong loh. Bocah-bocah kosong loh. Karena aku kan cuman ini doang. Oh nanti diusir lagi ya? Iya! Diusir! Kata-kata diusir ya. Tapi aku enggak tetap datang kok. Anda tahu ini kantornya? Ada syuting nggak ya? Ada syuting nggak ya? Ntar kalau ada, bentar masuk gitu. Lumayan. Apa? Aku takut. Tapi kalian kan udah berarti udah berapa episode nih? Tujuh. Sembilan. Sembilan. Sudah sembilan episode. Sembilan. Kalau nggak salah ya, udah sembilan episode. Apa yang kalian udah dapat dari Bocah-bocah kosong? Kan? Tadi kan gua pendirian bilang, Bocah-bocah kosong, mengumpulkan Bocah-bocah kosong untuk diisi. Apa yang sudah terisi dari kalian? Dari maiden dulu? Ya. Dari Dr. Baike, apa yang didapat? Aduh. Kalau misal ciuman harus pegang burung. Bukan harus. Cuman mencurigai. Gini kali bahasanya. Terus Fior, apa yang udah Fior dapat dari syuting Bocah-bocah kosong? Kalau aku, yang aku ingat dari sembilan episode kemarin yaitu Nanoman. Wow. Wow, alus sekali. Bagus banget ini kreatifnya. Apa? Alus banget masuknya. Gak terasa. Kamu mau masuk ke situ arahnya. Ya. Ya. Gak bisa banget kena di-string. Iya. Oke. Kenapa aku bilang Nanofest? Karena Nanofest itu sponsor Bocah-bocah kosong. Kok gitu kan adanya? Ya lanjut ntar giliran kita respon. Ntar kamu ngeblank lagi. Jadi pending lanjut aja dulu. Iya. Oh iya. Karena aku juga emang pake Nanofest loh guys. Wow. Tau gak? Jadi Nanofest itu modal kecil aja bisa investasi. Wow. Keren. Terus ya guys. Nanofest itu ada fitur baru loh. Namanya Flexible Stacking. Wow. Jadi bisa bikin cuan terus. Wow. Terus terus terus. Kerenan. Ingat ya guys. Cukup top up. Tanpa minimum saldo. Bisa dapet untung sampai 5% loh. 6 tahun lagi. Wow. Nanofest aman dan terlisensi. Cocok ya jadi BA Nanofest. Cocok. Oh berarti kamu udah gak jadi BA itu. Masih. Dua. Berarti dua kamu BA. Jadi aku udah jadi BA. Udah. Oh jadi BA Nanofest. Udah jadi BA Nanofest kamu sekarang. Loh kita? Udah gak? Gak sadar kamu. Ya enggak lah kan udah. Oke. Jadi kalian yang bertiga nih kan. Ada gak sih hatersnya gitu sebenernya? Banyak. Ada dong. Ada. Kates? Kalian ngerasa ada? Ada hatersnya? Pasti ada dong. Pasti ada gak sih? Paling banyak siapa menurut kalian diantara bertiga? Tujuk ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Hahaha. Kalian berdua tunjuk. Kira-kira diantara kalian bertiga yang paling banyak hatersnya siapa? Satu. Dua. Tiga. Gak tau. Aku sih. Kenapa biar merasa banyak hatersnya? Karena aku banyak masalah. Masalah kalian bertiga itu gak ada apa-apanya sama orang ini. Kenapa? Siapa? Orang ini ya. Itu adalah public enemy. Dia itu musuhnya tuh banyak banget. Huh? Serius kok? Ini beneran nih ya. Kalau gak percaya nih ya. Ini aja komen-komennya. Ini ngeri-ngeri banget nih. Ntar pasti komen-komennya akan. Jangan undang dia. Jangan undang dia. Oh bener. Karena dia public enemy. Siapa? Sorry aku mau bawa klisis cogil. Hahaha. Cogil. Sumpah. 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 Oh iya. Yang mirip sama anaknya. Ganjar. Sorry aku mabuk. This is cogil. Hahaha. Terus nih. Ini gue kasih keluh ya. Kalian tebak lagi. Dia cogil juga. Tapi? Dia juga. Suka ngopil. Suka ngopil. Suka ngopil. Terus. Gak ada lagi. Terus. Gak ada lagi. Bahkan ya. Iblisnya ketemu dia sesalaman kayak gini. Salim nih. Gak mungkin cogil sih. Siapa? Sorry aku mabuk. Siapa? This is cegyo. Yaudah panggil aja gak sih cu? Gak sama? Gak sama? Gak sama? Langsung aja ini dia. The real public enemy. Heeey. Hahaha. 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 Halo. Oh. Aku tau ini. Eh. Ini. Coki Sitoang. Hahaha. Saya di update nya ini bocah-bocah kosong. Bukan bocah-bocah kurang referensi ya. Iya. Bisa sama Coki memang. Tapi beda memang. Oh Coki. Bener Coki kan? Iya bener Coki. Ya Coki tapi Coki Sitoang. Hahaha. Itu Coki positif itu. Coki positif. Coki positif. Coki positif. Yang ini yang urin nya. Positif. Coki Parade. Parah. Hampir. 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 Bang Coki Par Dede. Nah. Coki Parade. Coki Parade. Ya. Coki Parade. Coki Parade. Hampir. Oh. Apa lagi? Coki Coki coklat asli. Tadi udah bener. Tadi udah bener Coki Parade. Kenapa masih dipilih Coki ini membayang ini? Oh iya. Iya. Tapi ngerti kan? Kalau udah bener gak ditambahin lagi. Iya harusnya. Kan udah bener ya. Kayak gitu. Jangan ditambahin lagi. Coki Coki. Coklat asli. Kalau tadi harusnya kamu. Atau sebelum pitalannya ada lagi Coki yang main lagi Coki. Coki Baru. Gak. 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 Ini bahaya banget ya. Boca kosong. Kedatangan public enemy. Yang akan diisi oleh kata-kata Coki yang sangat manis ini. Oh iya. Yang akan berbahaya sekali sebenernya. Hari ini sebenernya saya akan memberikan petua-petua. Cok. Jangan. Saya akan memberikan petua-petua yang berguna untuk hidup-hidup kalian. Oh. Saya mau tau umurnya musim berapa? Dua tiga. Dua satu. Dua empat. Masih. Masih bisa. Cok. Lo enggak. Ya lo kasih mungkin kehidupan di duniawi dong Cok. Lo enggak. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan tentang hidup. Nah. Ini ceritanya. Aku mau tanya. Boleh. Kenapa kakak tangannya gambar iblis? Katonya. Oh. Weh gue ingat. Ya. Kakak yang mau punya agama ya. Oh aku ingat. Kakak yang narkoba bukan sih? Betul. Aduh. Aduh. Pokoknya. Pokoknya aku kasih clue ya. Iya. Semua hal buruk kamu list itu hampir semua saya pernah lakukan. Oh kan berarti. Wow. Seks bebas. Kenapa? Pada masa ini. Oh iya tau deh. Pada masanya ini. Oh iya tau deh. Karena kalau nggak bebas kan diikat. Nggak bisa diikat. Iya. Kakaknya orang bener dong. Gak bisa. Gak bisa. Pada masanya. Pada masanya itu pasang ketika menikah. Gitu. Oh menikah menikah. Belum. Belum sekarang. Gitu. Tapi pernah? Enggak. 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 Pernah menikah. Ya. Oh maksudnya kamu curiga dia Duda. Sorry. Dia kan Pardu dia bukan Pardu Duda. Gitu Cok. Itu industri banget Cok ya. Ini lucu. Ini lucu itu. Ini lucu itu. Itu lucu itu. Itu lucu itu. Iya itu. Kita mau bahas apa tentang Coki. Tadi kan Coki bilang semua hal-hal keburukan itu kalau di list itu Coki bisa menjelaskan. Bahkan kita udah ada beberapa pilihan tema. Ini tema yang akan Coki bahas nantinya. Kalian mau bahas apa? Dark Jokes. Narkoba dan rehabilitasi. Agnostik. Agnostik atau tidak percaya Tuhan. Diband masyarakat atau burunan masyarakat. Sorry gue coba bunuh tadi pertanyaan kamu. Kamu tanya kenapa? Oh iya adanya dulu. Ininya iblis. Ininya iblis. Karena keren aja. Oh iya. Kakak gak penyebar ketat kan? Hmm gak juga. Karena mohon maaf kalau misalnya agnostik biasanya gak percaya gitu-gitu. Ini cuma dari segi artnya karena bagus. Jadi kita taro. Kayak misalnya kamu suka sama Hello Kitty atau kamu suka Marvel. Tapi kita ga tau .. Kakak suka sama setan. Iya格 Kakak Alumniati. Alumini... Bukan alumni, kalau alumni IT itu orang yang pernah berkuliah di IT, itu alumni IT, kalau ini Illuminati. Illuminati. Emang menurut kamu Illuminati apa? Yang bikin kita sukses. Itu mah rajin belajar. Anjir ini kosong banget loh. Ini bahaya banget bocah ini. Illuminati yang bikin kita sukses. Anjir bahaya banget. Wah, kacongnya beneran. Banyak tanya sama dia, nanti kalau menurut saya ada yang nyeremen dari dia, nanti akan saya coba perbaiki. Semampunya. Menurut kamu Illuminati apa? Yang kamu pernah tahu? Kanye West. Oke, itu kan artis yang diidentikan. Rumor, rumor ya. Siapa lagi? Pokoknya Hollywood. Carrie Jenner. Gajal. Gajal itu kan yang Illuminati. Iya, kan dia yang mata satu gitu kan. Oh, kalau yang nyanyi-nyanyi gini-gini. Iya. We can meet more. Iya. Ini berarti dia. Katanya. Rumor. Rumornya. Tapi itu bener gak? Yang terakhir ini apa? Hindia kan? Ya, katanya ini. Oh iya. Iya. Yang tutup mata. Emang kamu bukan Hindia? Kamu tahu Hindia? Tahu. Samudra kan? Iya, iya. Samudra Hindia. Agak berat ya, Ben. Agak berat sih, Ben. Men ini agak berat sih, Ben. Men ini berat banget, Ben. India langsung ke samudra, berat banget, Ben. Iya. Kayak yang gak punya referensi lain. Bukan. Rumah ke rumah. Rumah ke rumah. Rumah? Iya bener. Jauh di sana. Dan aku di rumah. Bukan. Rumah ke rumah. Anjing lah nadanya. Tahu. 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 ديana. Bugar. Danil Bhaskara putra, juga dikenal sebagai nama lain dari India. Adalah penyanyi penulis lagu, Produser rekamah dan komposer Indonesia. Belakang ini, rumornya India disebut sebagai pengikut satani, karena viralnya cuplikan dari konser album terbarunya yang berjudul Lagipula dia здupakannd Berakhir. Jadi keisikan.. Dari rumah, eh gimana sih nadanya? Dari, aww, 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 aww. Ketularan yang tadi kan, ketularan yang tadi, aww, aww. Tapi dia sadar dulu sih. Rumah ke rumah, agar kalau piyur gue jadi rumah anjir. Ya itulah India yang dirumorkan. Itu yang kalian tau tentang Illuminati. Illuminati itu pop culture aja, itu belum tentu benar. Itu cuma kayak rumor-rumor yang sengaja dipakai sama artisnya. Untuk naikin namanya, padahal itu belum tentu benar. Kayak misalnya segitiga-segitiga. Atau yang ada gambar mata-gambar mata. Eh akhir nanti kita bura-bura enggak? Lagi dijelasin ngobrol dia. Maaf kesan lu kosong kayak begitu lu. Orang belum selesai ngomong. Lariin dulu orang ngomong. Oke maaf maaf maaf. Oke sekarang tadi udah selesai ya pertanyaannya. Sekarang kalian pilih tema yang kita bahas dulu. Dark jokes, narkoba, akrotik, gudang, horor activity. Horor, horor, horor. Horor. Horor activity. Kayaknya orang ngobrol sama kalian sejam horor. Horor gausia. Bikin bentar lagi keselupan. Horor ngomongin hal-hal yang konspirasi, kayaknya kalian bakal terima deh. Oke kita mulai dari horor ya. Kalau gitu aku mau tau dulu. Kalau kalian pernah ada yang horor buat kalian itu apa? Perias jenazah. Perias jenazah. Perias jenazah. Perias jenazah. Oh itu profesi. Kemarin mereka baru ketemu sama perias jenazah. Dan mereka baru tau perias jenazah. Pernah ngalamin kejadian horor? Pernah ada cerita kemarin. Kakak aja yang cerita. Kenapa-kenapa suka horor? Seru ga sih? Ya kenapa seru? Seru tapi takut. Film horor terakhir yang ditonton. Apa? Apa? Tapi ga takut. Ya biar ga didatengin. Si Jin. Ha? Si Jin. Itu Korea ya? Apa? Bukan. Ini ada lu gunawan. Si Jin. Si Jin dan Jun. Ada film namanya Si Jin. Eh tapi menurut gue ya. Pasti kalau nonton film horor pasti ya. Kok gini sih? Kok ga mati sih? Kalian berisi ga kalau nonton film horor? Engga. Kalian menikmati aja. Cuman jangan doang. Kayak gini terus sih. Udah ga nonton. Katanya gue biar sekol. Gue biar sekol. Dari film horor yang udah sepi kan. Eh lah. Bambung banget dibocoknya satu nih. Engga. Tapi serang. Tapi serang begini. Begini tangan lu main. Gila. Pengalaman dia. Oke ini fun fact horor aja. Coba kita kasih tau. Ini fakta unik tentang hal-hal yang berbomistis. Kalian tau kocok? Kocok tau. Tau ga kocok itu terjadinya menurut mitos karena apa? Karena talinya. Karena dibungkus. Gak dibungkus. Gak dibungkus. Gak dibungkus ga jadi mitos. Gak jadi mitos. Gak jadi ya. Tadi kamu ambil betul. Tadi kamu ambil betul. Karena? Karena talinya kebalik. Tali atas bawah mau kebalik. Itu kocok ga akan tau. Ini diikat nih. Ini diikat. Kan yang penting diikat. Kepali kebalik. Apa ya Pak? Jadi mitosnya. Temen-temen kita yang udah meninggal yang di Kavani. Itu harusnya begitu dimasukin ke liang. Lahat. Lahat. Itu talinya harus dibuka. Oh tapi mereka dibiarin. Nah itu si tukang jaga kuburan ya biasanya kenapa itu jadi fenomena kocong. Mitosnya adalah talinya tuh buka di buka. Jadi dia nyamperin orang-orang buat tiga bolong bukain. Di ikutnya pake tali apa sih? Gelasan. Gelasan kok bilang. Gelasan kok. Wow. Gita. Biasanya itu sepaket sama kain kapan. Pake salah satu dari kain kafan itu juga. Dari kain kain kafan. Jadi biasanya tukang gali kubur, tukang gali kubur atau siapapun sana keluarga yang lupa bukain tali pocong. Itu pocongnya tuh katanya bangkit dan dia datang dari rumah-rumah orang ketok-ketok itu. Dia minta tolong dibukain tali pocongnya. Oh berarti mereka ngebaik sebenernya? Hmm. Lebih ke lalai sih orang yang ini dia lalai. Itu dia bener. Berarti kalau misalnya kita ketok pocong langsung buka? Harusnya. Tapi katanya, katanya bukanya tuh bukan pake tangan. Kamu tuh harus, jadi kan dia diiketnya di sini, kamu harus pake gigit talinya. Hah? Kenapa? Harus begitu. Karena kalau pake tangan, kubur sudah bisa. Nanti gigit. Emang gigit. Bayangin nih, arahnya ke sona-sona. Masa ya kita mau bukain? Ini pocongnya kayak, lumayan nih. Ini kan tempat adegan film korea. Masa pocong dikucuk sayang di sini. Gimana masih? Masa pocong di makan? Gak mungkin. Gitu. Tapi kan kita gak bisa megang pocong. Pocong bisa megang kita gak ya? Gak tau. Gimana mau mereka? Orang dia ke hiket. Oh iya. Oh iya. Bistanya pangannya molos gitu. Eh kau Sundul Bolong gak? Susana. Ya Susana pernah jadi Sundul Bolong. Ada Sundul Bolong. Sundul Ruo. Sundul Ruo beda setan lagi nih. Beda setan lagi. Kita bedah satu-satu ya. Pemahaman genzi ini sama setan-setan ngerti gak nih? Oke. Sundul Bolong. Menurut kalian Sundul Bolong apa? Udelnya Bolong. Udel. Emang ada orang yang udelnya utuh gitu? Udelnya. Lihat sekarang ada udelnya nih. Lata semua. Bolongnya bener. Bolongnya bener. Tapi tadi kamu hampir bener. Melahirkannya lewat belakang. Hahaha. Wah. Susana. Kan di tulang. Wah. Kenapa kayak gitu? Iya. Bolongnya terlalu besar sampai terlalu bolong gitu dah. Enggak dong. Emang FD kenapa? Enggak. Enggak gue gak tau juga nih Sundul Bolong itu bolongnya karena pecok. Jadi Sundul Bolong itu ceritanya adalah mitosnya. Dia adalah wanita hamil. Hapin main kuntil anak. Dia wanita hamil. Tapi yang begitu dia meninggal. Wah. 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 Wow. DWAAH. Meninggal. Wah! Cita gue juga kaksek. Gua juga jalan... Kau dám pake Seiona. Kau dám pake 对, opis. Tuh la. Iya. Terlalu konten horor ini. Iya, jadi dia tuh hamil tapi dia meninggal, terus bayinya lahir meninggal juga, jadinya dia ininya bolong gitu. Bayinya lahir nggak? Oh berarti dia sesar tuh? Sesar betul, sesar tapi bayinya nggak selamat. Kenapa kan tadi sesar? Ya karena dia lahir sendiri. Loh berarti dia sesar sendiri? Bukan, karena itu goib. Jadi dia mati, pas dia dalam keadaan mati bayinya lahir akhirnya jadi sudah bolong. Bayinya selamat nggak? Nggak mati. Makanya biasanya kalau di film-film yang ada sender bolong, dia itu di atas pohon perutnya bolong sambil bawa mayat bayinya. Dan dia tuh suka kayak ntok-nyetokin tukang jualan. Lampar sate. Pernah nggak ya kita tanya? Lampar tuh. Nah tau nggak, tau nggak scene, scene, scene. Bakso. Bakso, sate, sate, bakso. Sate, bakso, enak ya. Itu bukannya yang? Itu bukannya Susana. Iya kan Susana. Oh Susana sender bolong. Ya, agak-agak mirip sama kuntil kanak gitu. Jadi kalau matinya waktu lagi hamil, dia kadang jadi kuntil kanak, dia kadang jadi sender bolong. Tapi kalau-kalau tanya kenapa badunya selalu putih, nah itu gue nggak tahu. Tapi sender bolong merah nggak sih? Nggak sih, biasanya putih. Mungkin ada darah-darah gitu loh. Sender bolong bayinya cerocow? Aku tahu gitu pertanyaannya. Bener sih, tapi make sense sih. Tapi kita nggak ada yang US juga. Ya nggak ada yang terlalu sebegitunya sih. Maksudnya nggak ada yang nanya kayak. Terus kali putih aja siapa yang putusin? Tuyul itu anaknya seder bolong yang udah besar? Nggak. Kalau tuyul setannya lain lagi. Kalau kalian mikir tuyul apa? Kalau di pikiran kenain tuyul apa? Tukang nenen. Hah? Tukang nenen. Emang dia gila banget. Gila banget. Bukan maksudnya. Kan katanya kalau kita pihara tuyul istrinya suruh nenenin dia. Misuin. Betul. Kalau ngasih makannya. Itu dari kayak calengan ayam ya? He? Kalau dia calengan ayam. Enggak itu. Kayaknya lo salah referensi. Tuyul di usap-usap kalau dari calengan ayam. Tuyul itu. Tuyul apa? Calengan ayam di usap-usap keluar tuyul. Coba calengan ayam yang terlewat dari tanah riak. Terus kalau kalian punya. Gini kan. Kayak giniin. Cuk-cuk-cuk-cuk. Tukar tuyul katanya. Ini kayaknya dua. Aladin gak sih bang? Itu aladin jin itu. Itu beda. Dan juga bukan calengan ayam. Lampua siap. Gitu. Yang warna hijau kan Tuyul? Tujul sih gak hijau ya. Hurk hurk. Yang warna hijau. Yang warna hijau tuh ojek online. Jadi tuyul tuh. Tuyul tuh ceritanya tuh beda ini. Tuyul tuh ceritanya dari janin. Oh. Orang yang aborsi itu kan janinnya dibuat. Katanya janinnya itu nanti bakal jadi tuyul. Dan biasanya orang pelihara tuyul. Kalian sering dengar kan orang pelihara tuyul? Iya. Nah itu katanya pun. Dia pelihara juga nih. Eh abis omong ya. Lagi ditanda nih. Kok pernah? Soalnya tadi kan bilangnya dia gitu. Dia bilangnya gitu. Dia bilangnya gitu. Dia kan bilangnya gitu. Makanya lu bilang kajet gitu. Iya. Makanya lu akhirnya mengambil kesimpulannya dari yang dia ulang ya. Gila gak sih? Orang biara tuyul menennya dicerelain. Gila gak sih? Iya gue juga perasaan nih Sok. Bisa gak sih kalau kayak pelihara tuyul. Tapi dia gak nenen dari pumping gitu. Jadi nenennya dikumpulin di pumping. Terus di taruh botol. Kalau kita bertamu gitu. Buka keluar sini apaan? Susu-susu. Rasanya lu gak punya anak. Iya. Adalah hobi. Gitu. Gitu. Gak gak tau ya. Gue gak tau mekanismenya ya. Tapi biasanya orang tuh pelihara tuyul. Karena katanya tuyul itu tuh bakal tembus ke rumah-rumah orang. Gitu. 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 Jadi tuyul tuh dia tuh ngambil duit dari celengan. Jadi betul ada hubungan. Jadi kalau kita nyimpen duit cash. Di berangkas. Di berangkas atau di celengan. Pernah gak kalau kata menurut orang. Kalau duit-duit kita suka hilang 100-200. Itu dia ambil tuyul. Kok bank gak pernah dicolong? Siapa? Bank. Nah pertanyaan bagus nih. Nah pertanyaan bagus. Nah. Katanya. Katanya. Ini gue gak tau beneran. Dia gak tau kata sandinya. Kalau dia tau kata sandinya. Ya dia nabung namanya. Tapi dia emang punya rekening disitu. Bukan tuyul lagi. Bahasa pertanyaannya. Dia gak tau kata sandinya. Ikut kuis kalau mau kata-kata sandinya. Katanya. Katanya sih kalau di bank. Biasanya orang banknya itu juga udah punya pagar gaib. Oh. Bikinnya dimana bikin pagar itu? Gak tau. Udah makmur jaya. Bukan lah. Pagernya bikinnya dimana sih. Orang-orang pinter juga lah. Nah tapi jaman modern ini. Tuyul ini udah susah nyolong duit. Karena orang udah jarang megang cash. Oh iya. Iya. Sekarang kan semua udah pake e-money. Udah pake aplikasi-aplikasi yang seperti itu gitu. Kecuali tuyulnya juga upgrade ya. Betul. Misalnya ya punya mobile banking juga gitu. Bisa gak? Bisa gak hal itu terjadi? Ya bisa aja. Kalau tuyulnya belajar. Dia mempelajari nih kan. Tuyul-tuyul mempelajari. Oh gitu. Sekarang punya main bitcoin loh. Hahaha. Loh. Ya bener tau. Loh. Benjir. Iya. Ya Arina aja gak usah dia. Hahaha. Biar dia pulang dengan ingatan. Tuyul sekarang main bitcoin. Biarin aja. Kita biarin. Coba Tuyul sekarang main bitcoin. Main saham. Main saham. Main an office gak? Tuyul. Invest. Ada bisa invest. Tuyul invest disono. Tati-ati. Bener. Kalian tau gak? Pernah ngeliat gak ada tempat main kayak di time zone gitu-gitu tuh. Ada yang mesinnya hidup terus gitu tuh. Itu kan ada yang mainin tuh. Tuyul masa kecilnya kurang bahagia gak sih? Iya. Dia ngumpulin tiket. Dia masih kecil gak sih? Iya kan dia masih kecil. Terus bahagianya kapan? Bahagianya ya dengan mengambil uang uang uang. Bahagianya ketika dia ketemu kamu. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih orang ini? Kenapa sih orang ini? Jadi gitu. Tuyul tuh gitu ya. Tuyul tuh dia. Tapi kalian tau kan bentuk Tuyul pernah liat dong? Enggak. Yang ada di bayangan kalian? Yang ada di bayangan kalian. Kita bahas bentuk Tuyul dulu. Yang ada di bayangan kalian apa? Kecil botak. Kecil botak. Nah itu tuh ya. Pake pampers jelek. Tapi kecil botak. Pake pampers iya. Pake pampers iya. Tapi kecil botak itu bisa jadi orang cebol. Siapa? Iya dong bener dong. Jadi ini tips. Kalau kalian liat orang botak kecil. Jangan Tuyul Tuyul. Bisa jadi bapak-bapak tapi cebol. Iya. Sebenernya gini aja sih Cok. Mau bapak-bapak mau apa-apa. Jangan liat orang botak disebut Tuyul. Gitu aja. Jadi gak perlu keluar tuh cebol. Iya. Tapi Tuyul tuh kayak gitu. Tuyul. Apalagi? Apalagi ya. Tapi kalian tau gak. Coki ini punya konten. Dia itu nge-prank setan. Eh nge-prank jatuhnya. Nge-prank setan. Nge-prank nge-rosting jinn. Nge-prank setan gitu. Nge-prank setan gitu. Nge-prank. Jadi dia dateng ke tempat horror. Nah setan ini disitu. Dikata-katain. Terus? Apreng. Engga dikata-katain aja sama dia. Gede banget mental lu. Oh si. Loh Coki bro. Kan gue bilang setannya salah aman sama dia. Karena menurut-menurut aku. Lu daripada setan lebih serem. Ulangin ya. BNM. Lebih serem itu bro. Buat elu. Buat gua setan. Ketan tutup. Pak kamu pernah di penjara? Pernah ditangkep polisi ya. Berapa lama? Satu. Hampir dua tahun. Itu berarti pembahasan yang beda. Ya oke. Orang udah selesai ya. Orang udah selesai ya. Orang udah selesai ya. Belum nih. Eh jangan dulu. Belum. Kan ada kuntilanak. Oke. Ada kuntil mama. Benar juga sih. Gue gak pernah ngeluh. Ada kuntilanak. Ada kuntilanak. Jadi logikanya harusnya ada kuntil mama ya. Kuntil papa. Aku gak tau. Tapi setau aku tuh ada namanya kuntilanak laki. Dia kuntilanak tapi laki-laki. Dia kuntilanak tapi laki-laki. Enggak. Gue juga pernah tau. Oh nanti dia. Transgender. Hahaha. Hahaha. Nah dia bukan transgender. Dia kuntilanak tapi dia laki-laki. Dan dia kerjanya kuntilanak laki ini makan alat vital laki-laki. Wah. Hah. Hah. Coba lu google. Serius bener gue. Kuntilanak laki-laki. Kuntilanak laki-laki. Kemarin. Kemarin pas. Bang. Apa. Bang Coki. Maki-maki setan. Dimakan gak? Oh enggak. Oh. Karena gak ada kuntilanak laki-laki kali ya. Karena gak ada kuntilanak laki-laki. Karena gak ada kuntilanak laki. Dan. Oke. Biasanya kalo. Kalo misalnya aku yang ngata-katain setan. Yang kesurupan. Temen-temenku aku gak bisa kesurupan. Dia gak bisa kesurupan. Anehnya. Mungkin karena. Ini ada gambar-gambar temen-temannya kali. Oh. Oh. Bagi kita langsung satu gak sih. Sebenernya gak sejauh itu sih. Bukan begitu. Gak sejauh itu solusinya. Solusinya lebih baik. Jangan main begitu-begitu. Kakak main-mainnya kayak gitu. Oh. Soalnya mungkin temen-temennya kakakaknya takut ya. Ya bisa jadi. Enggak gitu. Berarti iman kakak pada Tuhan Yesus. Ya bener-bener dong. Bener-bener. Bener-bener. Ya pokoknya. Intinya. Intinya nih. Kalo ketemu yang serem-serem. Jangan diperhatiin. Jangan diperhatiin. Kalo ketemu yang horor-horor. Itu jangan lo kasih perhatian lebih. Dia malah seneng kalo dia ada. Jadi lo cuekin aja. Misalnya kalian diganggu nih. Misalnya contoh kalian lagi baca buku di kamar. Lalu tiba-tiba ada yang namanya siapa? Maiden. 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 Terus kalo misalnya aku bilang. Apa? Berarti mungkin lo mau ditetein tadi. Soalnya yang gue inget itu mulu. Kata-kata pertama itu itu. Kata-kata pertama itu itu. Kata-kata pertama itu itu. Iya. Kata-kata pertama itu. Iya. Atau misalnya kalian melihat pintu kebuka sendiri. Udah cuekin aja. Oh. Jangan terlalu dikasih perhatian. Nanti kalian malah takut. Tapi ya bener-bener kata Coki. Kalo dipilih dalam. Dan ada tekniknya. Ada tekniknya nih. Kalo misalkan kalian diganggu nih ya. Misalnya ada jin atau apa. Ada caranya. Ini aku diajarin juga ya. Jadi cara untuk supaya mereka tuh akhirnya males gitu. Jadi kalo misalnya ada bunyi atau apa gitu. Misalnya kalian tau nih arahnya dari mana. Kalian gini nih. Gini nih. Gitu. Yang itu akan mundur. Karena ini kayak. Jangan ganggu saya gitu. Tapi dalam bahasa. Hah emang iya. Ngomongnya apa? Gak ada. Udah misalnya nih. Misalnya ada. Kalian lagi baca buku. Guluduk gitu. Atau misalnya ada. Fior. Gini nih langsung. Dan biasanya ini dilakukan. Misalnya itu kejadiannya. Misalnya itu kejadiannya jam 2 malem. Jam 2 malem. Boong. Boong dia. Yeay. Nah gue lucu liat mukanya Fior. Gue lucu karena tadi Fior begini. Dia tuh kawan. Kalo masuk. Kalo masuk mulut. Harusnya di pinggir sini. Iya. Udah udah enggak tadi. Enggak. Nah iya. Nah. Jangan ini langsung. Itu bukan cuma hantu yang khawatir. Orang tua juga khawatir. Kalo ngeliat anaknya malem-malem. Iya karena. Wah anak saya berarti diganggu nih. Berarti diganggu nih. Itu maksudnya orang tuanya kan. Apa kita salah didik ya Pak ya. Iya gitu. Kalo orang tuaku didiknya. Kalo ada hantu. Bukan gini tapi kayak gini. Oh iya betul. Oh iya betul. Itu juga betul. Oke aku mau tau. Kalo kamu tau nya kalo ada hantu gimana? Ada hantu. Misalnya. Misalnya lagi jalan ciba-ciba ada pocong. Surprise gitu. Iya. Aduh ngapain ya. Aduh ngapain ya. Aduh aku bingung udah nanggepin kamu. Kami gimana ya? Tapi kalo kamu reaksi nya gitu. Pocok juga sebol sih. Males pasti. Males juga emor, emor. Aduh gimana ya? Malem dong. Pergi dia sama lain. Gak pernah soalnya Boy. Oke, kamu percaya hantu atau enggak? Enggak. Percaya hantu atau enggak? Percaya. Percaya hantu atau enggak? Percaya. Kalau kamu... Ya nggak percaya nih yang nanti ada kemungkinan. Soalnya, iya janganlah. Kamu percaya dong? Enggak, kata mamaku itu jin. Oke, oke. Paling takut, paling takut. Oke, kamu paling enggak takut sama hantu yang bentuknya apa? Enggak ada. Eh, ah, semuanya. Enggak takut, oke. Eh, maksudnya enggak takut. Pocong gemes kan, Pocong? Enggak, iya. Kayak permen gini-gini. Iya dong? Ya kalau kecil, co, kalau segini. Ya kalau segini mau. Permen apaan gigi lu hancur. Makan permen segede gitu. Cocong tuh cuddle-able loh. Pocong tuh cuddle-able loh. Oh, berarti kalau misalnya kita mau Pocong, kita gigit dia? Di cuddle aja, enggak apa-apa. Eh, tapi kalian tahu enggak? Bahasa Inggrisnya Pocong tuh apa? Enggak ada. Pocong tuh bahasa Inggrisnya. Itu akhirnya dinamain Candy Ghost. Candy Ghost? Iya, karena dia seperti permen. Seperti permen. Kalau misalnya nih kita peluk Pocong, hitungannya selingkuh enggak? Tergantung. Tergantung, udah pasaran atau belum. Tergantung, Pocoknya punya laki atau enggak. Gitu. Emang Pocok tuh cowok semua ya? Ada yang cewek, ada yang cowok. Dan kayaknya enggak pernah ada orang yang misalnya ketemu Pocok, bentar-bentar dilihat dulu, lihat cowok. Ini kayaknya ada lobang di bagian sini nih. Dia humor-humor mesum ketawanya gila. Gila banget ya, Medine. Gila banget ya, Medine. Yang ini masih polos kamu, not so much nih. Kan dia bilang kalau belum selingkuh enggak ya, emang Pocoknya cewek atau cowok gitu enggak? Iya, iya, iya. Enggak, pertanyaan yang ini juga agak ngaco. Momen apa kamu meluk Pocok? Makanya kalau ketemu Pocok di peluk aja. Aku mending peluk daripada harus gigit talinya gini-gini. Oh iya, 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 iya. Bisa, bisa. Kalau didorong gimana? Bisa, bisa. Oh, nembut ya? Ya, nembut ya? Mus tergantung, mus tergantung. Oh, Pocok nembut. Apalagi, mau nanya apa lagi? Oke, kita balik ke tema lagi aja ya. Tadikan orang muda. Orang muda. Yang mana? Agronostik. 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 Tidak pertanyaan Tuhan. Oke. Oke. Sekarang aku mau tanya. Tidak ada abang ini. Oh iya, udah. Aku mau nanya nih sama kalian. Kalian kalau agronostik yang ada di pikirannya apa? Tidak pada Indra. Iya, itu kan ceritanya artikel yang dibuat. Emang acara Bocah-bocah kosong ini keren sekali. Out of the box kata pada Indra. Di bawahnya ada. Ternyata Coki Parde ada yang gak percaya Tuhan. Kasian mana masih muda. Betul. Masih muda. Kenapa abang gak percaya Tuhan? Ya, bukan gak percaya sih. Lebih tepatnya kayak belum teryakinkan. Tapi satu saat nanti bisa teryakinkan. Tapi saat ini. Atau pernah percaya Tuhan gak abangnya? Pada masanya iya. Abang keturunan apa? Atau? Keturunan maksudnya gimana? Makan ada agama keturunan tuh. Oh, keluarga aku Kristen. Oh, berarti kakak ada punya KTP? Ya punya lah. Iya. Umur berapa? Menurutmu. Coba kita. Menurutmu. Menurutmu aku udah berapa? Tebak aja. Random. Tiga lima. Tepat. Beneran. 500 ribu rupiah. Jari tuyul! Tidak femmes pil Amur. Dalam bentuk tuyul. Dicari tuyul! Tidak mau! KTP-nya ada. Kalau KTP kan sebenarnya untuk birokrasi aja. Sebenarnya mau ditulis apapun ya bebas-bebas aja kalau buat aku. Cuman buat birokrasi biar memudahkan kalau misalnya mau bikin akte atau mau bikin apa, mau pindah kakak dan yang lain-lain, memudahkan birokrasi ditulis aja. Kak, tapi kan Indonesia katanya negara beragama. Berarti kalau orang kaya kakak harusnya dibusir gak sih dari Indonesia? Bagus, bagus. Gimana tuh Cok? Kalau ketahuan ya? Karena kalau undang-undangnya, kalau undang-undangnya kita gak dilarang. Yang dilarang itu adalah menyebarkan. Oh menyebarkan, lu harus agnostik juga itu baru. Weh, keluar lu gitu ya. Tapi kalau misalnya itu untuk keputusan pribadi dan kita tidak menyebar-menyebarkan, malah sebenarnya yang lebih kemungkin dilarang adalah acara kalian ini. Karena bikin orang sebel. Oh merugikan ya? Yang penting enak aja merugikan. Yang penting gak ngajak-ngajak orang. Kita kan gak ngajak-ngajak orang. Ya memang. Gak pernah ngajak orang. Gak bilang bahwa keyakinan gue bahwa Tuhan tuh gak ada loh. Kecuali Coknya udah bilang. Coknya kan bilang bahwa, tadi dia bilang dia belum bisa meyakini. Tapi kemungkinannya selalu ada. Kemungkinannya siapa tahu nanti dia ketemu dengan satu hal yang bikin dia percaya. Oh iya ini adanya Tuhan. Berarti menunggu orang yang tepat. Betul. Sama seperti kalian bertiga juga sudah menggoreng tepat atau sudah dapat orang yang tepat. Kak boleh tanya gak kenapa? Jawab dulu. Oke. Orang gak boleh nanya banget. Kamu tanya juga. Satu-satu. Kamu udah selesai? Udah. Oke. Yaudah kamu dulu. Kenapa bisa gak percaya? Sebenarnya karena ya sejauh ini banyak argumen yang belum meyakinkan aja. Kan kalau misalnya hal-hal spiritual itu kan hal-hal yang personal kan. Kayak misalnya kamu bisa teryakinkan sama satu hal. Tapi bisa jadi kamu gak bisa teryakinkan sama hal yang lain. Terus kakak mikirnya kakak tercipta dari apa? Dari orang tua. Loh orang tua tercipta dari apa? Orang tuanya lagi? Enggak. Apa? Dari tanah gak sih? Kata siapa? Tanah liat. Tanah liat? Siapa ya? Apa buktinya dia? Kalau tanah liat jadi asmak biasanya. Oh pantesan ada. Nyokap gue kalau gini ada abunya. Itu ketombe. Oh ketombe ya. Sorry. Berarti kakak gak percaya neraka surga? Enggak. Enggak. Terus kalau meninggal kakak ngapain percayanya? Kalau meninggal ya dikubur. Masuk itu? Jadi pocong. Jadi pocong ya? Enggak juga. Kalau itu kan ngito. Atau kakaknya mulai gak percaya gara-gara. Kalau aku. Sorry. Kalau aku. Kalau aku tuh. Kan aku kan ya mau dikubur secara apa aja sih. Aku gak masalah. Kalau aku kan kemungkinan kan nanti. Kalau aku maunya hybrid dikuburnya. Hybrid gimana? Jadi gabungan semuanya. Jadi aku mau dikavanin. Tapi dimasukin ke peti juga. Oh jadi dikavanin masukin ke peti. Diambil lagi dibakar dibawa penuh. Enggak. Aku cuma dikavanin dimasukin ke peti. Jadi kalau jadi pocong loncat-loncat sama peti-petinya. Gak berisik kok. Gak berisik kok. Gak berisik. Jadi berisik. Gubak. 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 Serem bang. Kalau begitu mah. Horor gak duit? Horor. Itu udah gak horor ya ketemunya horor gitu. Itu juga ganggu. Bener gak? Mungkin targetnya cuma satu rumah dinakut-nakuti. Iya. Cuman tiga rumah sampingnya akan bangun. Bubrak. 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 Sekarang gini aja ya. Rak aja lemari. Digeser aja. Nyit-nyit bunyi kan. Apalagi suara peti mati goyang. Nah kalau aku juga nanti pengennya tuh. Kalau misalnya amit-amit ya. Kalau misalnya nanti jadinya. Kalau memang ternyata jadi pocong. Kan kita gak pernah tau apa yang akan terjadi ya. Kalau jadi pocong. Aku tuh kain kafannya mau yang ada iklan-iklan. Kayak iklan caleg. Dari baliho caleg. Dari portai apa? Pertai apapun. Aku misalnya nanti ada info lapangan pekerjaan. Atau misalnya ada iklan-iklan produk. Gincana. 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 Orang-orang dapet manfaat. Dari aku gantayangan. Bisa ngiklan. Bener. Tapi kayak ini gak sih? Apa? Kayak serem gitu gak sih lontot-lontot ada iklan-iklannya kayak. Iya. Ya orang kan akan ngikutin ngeliatin sambil loncat-loncat. Gardo kan ada lapangan pekerjaan. Iya kan ada lapangan pekerjaan. Iya kan ada lapangan pekerjaan. Lontot-loncat juga. Lontot-loncat juga. Lontot-loncat juga. Apalagi ada pertanyaan apalagi? Nih Kentis tadi mau nanya. Terakhir. Atau kakaknya mulai gak percaya gara-gara pas kakaknya di penjara merasa gak ditolong. Oh. Sebelum itu dia. Begini-begini itu udah sebelum itu. Karena kalau misalnya waktu aku tuh ditangkep karena narkoba. Itu gak bukan salah siapa-siapa selain diri aku sendiri. Oh itu ketauannya gimana sih? Ada yang ngelaporin atau? Oh enggak. Kalau itu tuh ketauannya karena memang. Jadi gini kalau misalnya. Eh kalau narkoba ada lagi pembahasannya di tema sendiri kan? Oh jadi nih kita mau loncat atau pas ini. Iya loncat, loncat. Oke loncat ya. Yang masalah agnostik udah ya. Masalah agnostik. Siapa tau eh lu jangan main udah-udah nanti dia balik lagi loh. Apa? Dia trend dah. Kita loncat lu sementara ya. Sementara ya. Nanti kalau mau pertanyaannya bebas. Oke. Oke. Oke berarti ini langsung ke yang narkoba ya. Narkoba nih. Coki Fardere kebergong pakai narkoba. Minta dibantu tapi ditolak untung dukun tidak bertindak. Beda dong kalau itu percintaan. Minta dibantu tapi dukun bertindak. Oke. Kesimpulannya ini Ang. Ini gak tau nih. Enggak. Karena ente juga headlinenya war-war-war juga nih. Jadi dia gak ngerti. Jadi dia gak ngerti. Jadi intinya maksud. Gue udah dijelasin juga. Jadi gini. Maksudnya tadi itu. Kan kalau di video itu. Coki tuh kayak dipot itu ngomong. Dia bilang gitu. Tolong bantulah lah. Saya bantu gitu. Saya bantu lah. Karena si polisinya itu ya Coki ya. Mana lagi barangnya. Iya iya sabar dulu. Dia tuh panik. Kaget. Jadi nanti saya bantu pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan. Santai dulu saya akan bantu. Gitu. Dia minta bantu. Nah tapi di situ dijadikan jokes adalah. Minta dibantu tapi ditolak. Untung dukun tidak bertindak. Oke ngerti. Tunggu bentar. Jadi. Polisi nangkep Kak Coki. Iya. Terus Kak Coki minta bantuan ke polisi. Pak jangan nangkep saya gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Terus. Bang Coki ngasih narkobanya minta suruh coba juga. Polisinya. Ini bertanyaannya ini berat banget loh. Jelas tidak. Mereka ini kosong-kosong tapi minta diisi yang terlalu dalam deh. Jelas gak. Karena polisi kita semua jujur-jujur. Polisi kita semua. Tapi siapa tau loh. Berarti. Iya benar. Benar benar. Bang Coki ditantuk. Narkobanya bareng sempat. Enggak. Kok ada narkobanya dari mana sih kan? Iya. Iya. Dari orang yang jualan. Nah jualan dimana? Pak Rik Genta. Kok cuman-cuman gue? Itu potongan tiktoknya itu. Pak. Jangan lucuk. Lu jangan iyain. Bisa gak beneran gue. Enggak lah. Dari pergaulan yang salah. Dari pergaulan yang salah. Kenapa? Makanya buat kalian. Kalian pintar-pintar pilih temen. Jangan sampai masuk ke circle yang salah. Maka dulu sekolah? Sekolah. Sekolahnya dimana? Sekolahnya di SD. Di mana nih SD, SMP atau? Ya pokoknya dia sekolah. Pas terje rumus ke narkoba pas di sekolah mana? Dari kuliah. Kuliah dimana? Iya. Guna Dharma. Tapi itu kan dia pas ketangkapnya bukan pas kuliah. Udah selesai kuliah. Udah lama lah dia udah berkarir. Tadi tadi menarik tuh. Kok sekolah tapi narkoba? Ya memang kalau kamu liat nanti orang yang ditangkep polisi karena narkoba, banyak bahkan yang S1, S2. Jadi sebenernya pendidikan gak terlalu berpengaruh juga kalau emang dia. Lingkungan. Sebenernya yang paling-paling besar itu dari lingkungan. Jadi kalian harus pilih-pilih lingkungan. Cara pilihnya gimana? Cara pilihnya? Ya. Kalau misalkan kalian ngerasa nih misalnya kayak ditawarin atau udah mulai nih. Eh lu mau nyobain ini gak gitu. Nah itu udah lingkungannya gak beres. Atau misalnya kayak ngajakinnya mabok mulu. Eh kita nongkrong yuk kita minum-minum. Misalnya udah kayak begitu mulu mulai menjauh gitu. Tapi kalau kita mal punya temen lain selain mereka kita menjauh kita gak punya temen. Lebih bagus gak punya temen daripada temennya gak bagus. Lebih baik kesepian tapi hidupnya baik. Karena temen ada akhirnya akan dateng. Buktinya paling enggak nih. Se enggak punya enggak punya temen kalian. Kamu kan masih punya satu sama lain kan. Kamu kan masih punya keluarga. Paling tidak kamu masih punya Regen yang akan 20 episode katanya. 40 terevaluasi gue kira-kira gimana. Kayaknya gitu. Dan kalian kan masih punya crew temen-temen disini. Ini kan lingkungan yang seka. Masih banyak kan temen-temen kalian. Apalagi temen-temen gamers. Temen-temen gamers tuh. Temen-temen gamers gak ada kan yang narkoba. Gak ada gak ada sih sama. Gamers itu narkoba jarang freak banyak. Coki goblok. Eh gue gamers ya. Iya iya iya. Tapi gue gak warnain rambut. Gak semua. Woi kita udah bilang nanya sama nih. Aku mau nanya. Kenapa kalau gamers rambutnya harus diwarnain. Oh iya tak. Ya kan kebanyakan gamers selalu diwarnain. Dan kalau gaya fotonya kayak orang apa Cok? Kayak yang mana nih. Kayak yang begini. Kayak orang. Oh iya kenapa harus gini sih. Kayak orang nunggu nasi uduk kalau kata muslim. Orang gamer kalau misalkan foto itu kayak orang nunggu nasi uduk ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kita penasaran ya. Iya penasaran. Karena mereka warnain rambut ngikutin heronya. Oh gitu. Iya kesukaannya. Oh gitu. Kamu pernah warnain rambut apa? Ini. Aduh gue gak tau warnanya. Ini. Warna kaki. Hah? Ini warna lumut. Hijau-hijau lumut gitu. Kamu suka sama apa hero nya? Hero nya. Enggak. Ini gak tergantung hero. Oh ini karena emang suka aja. Iya. Emang kamu game nya apa? Mobile Legends. Kamu? Mobile Legends. Kamu? Ini buta warnanya. Ntar dulu udah ditanya ini. Ini udah ditanya nih. Itu kak Acong. Iya iya iya. Emang kamu apa? Hero nya apa? Aku suka. Game nya? Marsha. Game nya? Oh game nya? Mobile Legends juga. Artus Moon Mobile Legends suka. Play together? Oh iya iya iya. Seru play together main gak kak? Aku game nya bukan aku. Game nya game strategi. Oh. Apa lo? FF. Judita. Judi strategi juga sih. Strategi. Judi strategi. Tapi kan. Ini ya lu ya. Yang strategi gitu. Tim ses gak sih lu? Itu kan strategi kan. Kalau slot mah bukan game. Slot mah Judi gak boleh. Judi udah gak boleh itu. Kita gak boleh. Kalau Judi kita gak boleh. Jadi itu ya tadi ya. Yang masalah narkoba itu. Pokoknya jauhin. Cari pertemanan lingkungan yang baik. Karena Bang Coki kan dulu. Ya masalahnya di lingkungan. Iya di lingkungan. Kak Coki masih narkoba gak sekarang? Udah enggak. Masih gak Cok? Udah enggak. Tapi di belakang nanti kita teman. Lagian juga. Kalaupun ada orang yang masih. Kamu tanya begitu on air. Gak bakal dijawab. Gak bakal dijawab. Iya. Masa lu jawab jujur ya? Masa jawab jujur ya? Nih berarti karigin. Karigin. Kalo gue kagak ya. Gue kagak. Sumpah kalo gue kagak. Gue kagak. Gue kagak. Kalian tuh bercandanya hancurin kalian. Iya. Kalian tuh bercandanya rumahnya bisa diketok loh. Tema orang loh kalo kayak gitu. Pokoknya jauhin akobo. Lebih mending kecanduan main. Game. Nomba legend. Daripada kecanduan obat-obatan. Kalo kecanduan setan-setanan. Hah? Kecanduan setan-setanan. Asal ada aksensnya gak apa-apa. Iya dong. Iya bener. Iya kalo misalnya kalian syuting horror. Tapi kalian dibayar. Dapet exposure. Dapet aksens. Gapapa. Tapi kalo kalian syuting horror. Keserupan. Dan kagak dapet ape-ape. Cuman musrik doang. Musrik pak. Musrik tuh. Musrik. Percaya. Dilarang agama sebenarnya. Kan juga dilarang kan. Main-main gitu sebenarnya dilarang kan. Apa pun percayaannya kan. Main jelangkung gak boleh kan. Oh yang kenapa main jelangkung. Tapi itu real kan? Real gak itu? Apa pepek? Dia gak percaya gitu-gitu. Gapernah. Tapi kalo kalian pengen coba. Kalo kalian pengen coba. Itu biasanya sugesti. Misalnya kalian pake bullpen tuh. Kalian pegang rame-rame. Biasanya kan kegerak sendiri. Itu sugesti sebenarnya. Sugesti. Bullpen jelangkungnya ada di Shopee gak sih? Aduh. Ada juga orang abang. Aduh. Kelawangan. Ada pertanyaannya deh. Masa? Pulpennya ada di Shopee sih? Ya pertanyaannya gak kayak gitu lah. Pulpennya terbuat dari apa? Gitu. Kenapa harus batok kelapa? Kenapa gak kulit jeruk balik? Kayak gitu-gitu lah pertanyaan. Ya tapi memang anak-anak jaman sekarang banget. Belinya bukan di toko gen. Iya. Jangan kita mah beli pulpen mah di toko. Mereka beli toko di e-commerce. Di e-commerce mereka. Kalo kita kan ke toko-kotok kopi. Ada loh. Kalian tapi pernah ke toko kelontong gak? Ke warung madura beli rokok pernah gak? Gak pernah ke madura. Gak merokok. Pernah beli ke warung. Pindir jalan pernah gak? Gua penasaran. Ke warung pernah tapi beli snack. Korek api. Korek api. Kalo Biden mah pernah gak? Beli garam. Gua penasaran. Beli cimo kamu pernah gak? Pernah. Pernah. Mereka kayak gitu-gitu mah pernah ini. Pernah. Sampai sekarang masih banyak kan. Oke siap. Thank you. Kalo begitu. Mereka pernah kalo gitu. Kakaknya jualan. Iya cukup banget. Kalian banyak penasaran ya sama dia ya? Iya kemok banget. Kayak kakak pernah ketemu setan gak? Gak pernah. Gak pernah. Tapi dulu waktu masuk. Kalo maca. Kalo maca. Jadi ya setan nih. Setan. Kalo dulu waktu masih pake narkoba kan halu. Jadi gua kira aku kira aku liat setan. Kalo itu halusin hasil. Rasanya narkoba kayak gimana sih pak? Nah rasa penasaran ini nih yang bahaya nih. Tapi gapapa gua jawab dengan yang edukatif. Iya. Ini nih ya. Ini kalo jawaban orang yang pernah ketangkep. Ini kalo jawaban orang yang gak pernah ketangkep beda sama orang yang ketangkep beda. Nih kalo yang ketangkep. Kok gak pernah ketangkep? Aduh. Aaaaah. Emang gua enggak. Lu kearahkan banget. Kakak emang. Kakak emang. Kakak emang. Nih nih. Jawabannya. Jawabannya narkoba itu rasanya enak atau enggak. Jawabannya enak. Tapi. Tapi. Gak semua yang enak itu. Gak semua yang enak itu harus dilakukan. Bener dong. Iya. Nah tergantung. Rasanya kayak apa? Rasanya pokoknya. Rasanya pokoknya enak. Tapi bukan berarti yang enak itu harus dilakukan. Contoh. Iya. Misalnya. Makan berlebih-lebihan. Misalnya kita kena kolesterol. Tapi makan daging-daging yang kolesterol. Enak gak? Enak dong. Tapi yang belum tentu harus dilakuin. Tapi kalo dikit coba gak apa kan? Masalahnya. Itu dia. Iya. Cok, cok, cok. Lu ini hidup gua. Masalahnya. Siapa tau gak kesanduan. Oke. Bisa jadi. Tapi masalahnya. Hukum kita mengatakan. Mau coba sedikit. Mau coba banyak. Tetap bisa ditangkap polisi. Nah. Jadi resikonya. Kalo gak mau ditangkap. Gitu. Nah iya. Kalo gak mau ditangkap. Lebih-lebih jangan pake. Kalo jelasin ke polisinya. Pak. Mau nyoba dikit aja. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Boleh. Temen aku. Nah. Temen kamu ditangkap. Kamu cepu jadinya. Kalau kayak begitu. Masa ada untuk nanya. Kayak begitu. Pokoknya kalo ngomong tentang narkoba. Kalo ngomong tentang narkoba. Narkoba tuh enak. Tapi. Yang enak belum tentu. Harus dicobain. Betul. Enak mana sama ganja. Yang beda. Beda. Narkoba tuh ada banyak. Beda. Ganja tuh. Enggak dan narkoba. Kok dulu? Jangan. Jangan dong. Tidak jangan dong. Tidak. Tidak jangan dong. Tidak nih. Tidak jangan nanya. Kalau nyoba. Terus kalau ngga kecanduan, gimana? Nih. Ntar nyoba nih. Ngga kecanduan. Dan ngga ketangkep misalnya nih. Terus akhirnya ntar temen-temen. Tapi enak ya. Bawaan nih ya. Kayak kayak ini nih. Akhirnya nyoba lagi. Akhirnya nyoba lagi. Keseringan nyoba. Lama-lama akhirnya kecanduan. rasanya kayak makan nasi goreng telurnya dua pokoknya gini narkoba jangan dicoba ya kalau misalkan ada yang bilang enak ada yang bilang langsung ngajakan nolak enggak enggak mau narkoba gitu kita latihan ya latihan latihan-latihan coba coba tawarin mereka mau ngobain penyakit mau gak boleh nyobak pun gak boleh apapun menyentuh gue dekan banget ini kalau mereka kalau nggak selebai itu ya kalau selebai itu ala bercanda lo harus serius harus bener-bener bener-bener bolak gitu boleh-boleh-boleh aja minuman juga jangan minuman makan ya harusnya bukan minuman enak maksudnya iya tapi maksudnya intinya apa kalau misalnya dulu berarti apa ini narkoba nah iya bener ini obat ini nih pokoknya bikin enak deh gitu boleh nggak boleh kita proper ambil tapi kita jual lagi tempat lain itu hukumannya bisa seumur hidup loh bahkan ya ini hukumannya bisa seumur hidup lebih parah jual narkoba daripada pakai narkoba dua-duanya salah bahkan harus pokoknya nggak boleh lagi intinya jangan kayak gini deh mencuri dapat uang dari mencuri enak nggak enak kan maksudnya dapat uang instan tapi salah nggak salah-salah kayak gitu lah pokoknya jangan dicobain kalau dirayu-rayu enak segala lain nggak pokoknya bilang saya nggak pakai begitu tidak tidak jauhin lingkungan itu jangan nongkrong-nongkrong lagi sama tempat lain lebih baik main movie legend aja tapi kalau misalnya kita punya apa? bernarkoba? itu lebih parah itu ngetembak langsung itu kamu nonton film narkos tuh itu sampai keluarganya dikejar-kejar dia kaya-kaya banget berarti kita nggak boleh temenan sama yang dual narkoba? nggak boleh nggak boleh jangan orang-orang kita lari daripada makin ngacor apalagi dia penasaran banget apalagi kalau bisa nih kita dikasih narkoba kita terima tapi kita kasih ke polisi pak ada narkoba lebih baga nggak? nggak usah nggak usah pokoknya ngeliat ada orang ngomongin narkoba menawarin yang enak tapi kalian nggak tahu apa itu langsung tinggalin langsung tinggalin kalau kita laporin ke polisi kan ada uang nggak dari polisi? nggak dapet nggak dapet kecuali itu DPO atau gimana gitu itu akan ada imbalan tapi mendingan nggak usah tapi ini tandanya kalau mereka penasaran tandanya memang sosialisasinya kurang sampai ke masyarakat kita iya jadi silahkan kementerian yang terkait tolonglah didik ini walaupun ini bocah-bocoh kosong nih iya nggak apa-apa silahkan didik nggak apa-apa sosialisasi kita jalan mobilitasi nggak sosialisasi jadi kita nanti dikasih coba narkoba apa? dikasih coba narkoba bukan dikasih coba sosialisasi itu dikasih tahu dengan kata-kata iya udahlah coba sholat 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 ya sholat sosialisasi sosialisasi oh sosialisasi iya sosialisasi pokoknya nanti kalian harus sosialisasi udahlah nih kalau gue makin panjang makin ngawur omongan gue makin ketahuan ini gue juga gue ketahuan ketahuan apa? ketahuan kalau gue gerogi depan kalian ketahuan depan gue ketahuan depan gue oke deh kalau gitu gak kan gue orang beneran loh jangkanya loh gue amit-amit ya pokoknya gak ada gue jengku ya geledah rumah gue nanti ngapin lagi ntar ya tuh bang bang udah disini senanya satu pertanyaan terakhir iya oke ini terakhir ya abis itu gak boleh nanya lagi ya nanti tanya tapi off-camp itu soalnya udah enak ada mas Tessy ya gimana? mas Tessy siapa itu? nanti udah liat mereka gak tau gitu oke bang Coki gimana cara bang Coki bertahan dari jadi pabrik enemy ha? kalau besok? terakhir nih emang soalnya emang sebelumnya kalian sering gitu? banget gak sering juga sih cuma kayak misal hal-hal yang kayak kita gak bermaksud kayak gitu tapi dianggap bermaksud kayak gitu iya jadi tips dari aku tuh kayak gini sebenarnya semua kata-kata jahat yang ada di komen instagram kalian yang ada di komen youtube kalian itu kita tidak bisa kontrol mereka ngomong apa orang mau ngomong apa ke kita itu kita gak bisa kontrol tapi tau gak apa yang bisa kita kontrol bagaimana kita nerima ngomongan itu kita bisa loh kalau misalnya misalnya contoh ada yang bilang maiden mohon maaf ya misalnya dia bilang maiden bego gitu ya kita bisa baca kita bisa bilang untuk tersinggung tapi lebih baik ibaratnya gini kita punya dua tangan kan daripada dua tangan itu kita pakai untuk dengerin orang lebih baik dua tangan itu kita pakai untuk nutup putih kita iya kalau dua tangan itu daripada nutupin mulut orang iya daripada yang gak akan cukup itu dia juga pakai untuk nutup putih iya karena untuk ngebumpang orang-orang itu dengan dua tangan kan gak bisa tapi gitu karena mereka mereka biasanya yang komen-komen di sosial media dan punya waktu luang untuk menjelekan kalian iya biasanya mereka gak punya pekerjaan atau nasibnya gak sebagus kalian mana sih banyak kabut ya kasian banget ya makanya kalau kalian kalau kalian yang lihat orang seperti itu kalian harus melihat dari perspektif oh mungkin mereka punya masalah di rumah oh lampiasinnya gak lampiasinnya ke kita iya makanya biasanya yang komen-komen jahat kan belum pasti instagramnya digedong iya kok bener pasti profilnya pasti profilnya bukanya bukan muka aslinya iya karena bisa jadi jelek dan keluarganya berantakan oh iya sehingga apapun itu mereka punya masalah di rumahnya dan mereka perlu lampiasan untuk mengeluarkan rasa jengkel itu jadi lain kali kalau ada orang yang geji sama kalian jadi dia jelek enggak kalian harusnya kalian harusnya perspektif yang lain perspektif yang lain kayak gelas nih kalian lihat gelas dari sini dari sini kalian lihat gelas kan mungkin gak ada pegangannya tapi kalau kalian lihat dari sini tuh dari sini nih ada pegangannya nah kayak gitu perspektifnya kalian rubah menurut kalian kenapa kalian gak ada waktu untuk jelek-jelekin orang karena sibuk kan iya sih kalau sibuk kan ada ininya ada pejakan yang buruk iya kalau gabut kan kita nonton anime gak sih main game bisa ngata-ngata kalian udah gak punya temen gak sibuk punya waktu luar iya ya gitu udah ya mending kita pakai tangan kita buat gini nah oke terimakasih 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 pokoknya buat tiga bocah kosong semoga ini terima kasih ada kan sesuatu yang bisa kalian ambil dari mobil ada ada bisa beli narkoba di bank nih gen ha 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 ketemu lagi di bocah-bocang kosong ada PDF ada medan juga iya kosteng bisa gitu ben selamat menikmati